Band ini sempat menjadi primadona musik rock dunia dengan berhasil menjual puluhan juta keping albumnya berkat hits yang menjadi favorit di kalangan anak muda. Namun tiba-tiba mereka menemui titik terjal, yang akhirnya membuat band ini disebut sebagai salah satu band paling dibenci di dunia. Kenapa bisa begitu? Band ini terbentuk di Tallahassee, Florida sekitar tahun 1994. Diawali dengan pertemuan teman sekelas Scott Stapp dan Mark Tremonti, yang ternyata memiliki minat musik yang sama. Setelah menulis lagu, mereka kemudian merekrut basis Brian Marshall dan drummer Scott Phillips, yang melengkapi formasi band yang kemudian dinamai Creed. Di awal karirnya, Creed sudah menemukan kesuksesan skala lokal di klub dan bar sekitar Tallahassee dengan membawakan materi asli mereka sendiri. Penampilan Creed kemudian menarik minat pengusaha dan eksekutif musik yang lantas memberikan suntikan dana untuk perilisan album pertama mereka, My Own Prison di tahun 1997. Sebuah album yang berisi musik alternatif rock yang dikombinasikan dengan hard rock dan grunge. Dalam album ini, Creed berhasil membuat lagu anthemik hasil dari riff gitar yang berat namun catchy, dan vokal yang emosional. Creed berilis debutnya ini lewat label indie Windup Record setelah ditolak oleh label besar seperti Atlantic dan Universal. Setelah dirilis, tak terduga My Own Prison mendapatkan kesuksesan komersil dengan sukses terjuas sekitar 6 juta kopi, dan mendapatkan pesanan yang tinggi di radio dan MTV. My Own Prison menerima review positif. Di era inilah, Creed mulai disebut sebagai band post-grunge, karena mereka memainkan usur musik grunge setelah era kejayaan musik shuttle itu sendiri, namun dengan tema serta lirik yang introspectif dan penuh optimisme. Setelah meraih kesuksesan instan dan sedang dalam masa produktifnya, Creed langsung merilis album kedua mereka, Human Clay, di tahun 1999. Bahkan kala itu, album My Own Prison masih terjual dengan sangat baik. Kembali berisikan musik perpaduan dari alternatif rock, post-grunge, dan hard rock, dengan riff gitar khas Tremonti yang berat namun dinamis, Human Clay meraih kesuksesan melebihi pendahulunya dengan melakukan debut di pucuk Billboard 200, dan terjual lebih dari 10 juta kopi dengan semua singlenya menduduki puncak tangga lagu. Bukan hanya itu, album ini juga membuat Creed memenangkan Grammy Award di tahun 2001. Human Clay lantas menjadi salah satu album rock paling sukses dan populer kala itu, yang otomatis membuat nama Creed terkenal hampir ke seluruh dunia. Namun setelahnya masalah menimpa basis mereka, Brian Marshall yang mulai kecanduan alkohol, kebiasaan yang akhirnya berujung dengan pemecatan. Kekosongan basis kemudian diisi oleh Brad Hesla. Singkat cerita, Creed kemudian mengerjakan album ketiga mereka di tahun 2001, dengan Tremonti yang bermain bass selama rekaman. Album ketiga, Wet Red kemudian dirilis pada November tahun 2001. Sebuah album yang kembali mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Single dari album termasuk My Sacrifice dan One Last Bread kembali menjadi langgada di radio dan TV, dan membuat Creed mendapatkan Grammy kedua. Album ini menjadi album Creed tersukses secara komersial, memulai debutnya di nomor 1 di Billboard Top 200, dan berhasil bertahan di posisi tersebut selama 8 minggu. Sebuah rekor yang setara dengan The Beatles. Namun sayang, album Tour Weather diwarnai dengan banyak masalah. Di awal, Tour Scott Stab mengalami gegar otak dan kerusakan tulang belakang setelah dia mengalami kecelakaan mobil. Kondisi yang membuat dia akhirnya kecanduan alkohol dan obat-obatan. Hal tersebut kemudian mengarah ke konser yang penuh kontroversi yang terjadi di Allstate Arena di Rashmond, Illinois pada Desember tahun 2002. Sebuah kejadian yang akhirnya menyebabkan perpecahan di tubuh Creed. Di konser tersebut, Scott Stab sangat mabuk hingga penampilannya sangat buruk. Bahkan diberitakan dia tidak mampu menyanyikan satupun lagunya. Penonton yang kecewa kemudian mengejukan gugatan terhadap Creed. Namun kasus ini kemudian selesai di luar hukum. Setelah tour tersebut berakhir, Creed kemudian diketahui tidak aktif. Lalu dibubarkan di tahun 2004. Tegangnya hubungan antara Scott Stab dan anggota yang lain kemudian menjadi faktor utama pembubaran. Setelah itu, Scott Stab memilih untuk bersolo karir. Sementara Tremonti dan Pilitz kemudian bersatu kembali dengan Marshall. Lalu membentuk Alter Bridge. Kurang lebih lima tahun berselang, Creed akhirnya melakukan reuni atas dasar keinginan dari setiap anggotanya. Band ini melakukan penampilan reuni pertama pada Juni tahun 2009. Kurang lebih delapan tahun setelah penampilan terakhir mereka. Disusul dengan tour dan perdilisan album keempat Full Circle di akhir tahun yang sama. Sayangnya album ini tidak sesukses tiga album mereka sebelumnya. Lalu setelah selesai melakukan tour yang panjang, Creed kembali tidak aktif dari sekitar tahun 2013. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023, Creed kembali melakukan reuni dan terus melakukan tour sampai sekarang. Setelah sama-sama melihat kembali perjalanan musik Creed, kita akan kembali ke pertanyaan awal. Kenapa Creed disebut sebagai salah satu band yang paling dibenci di dunia? Setelah berhari-hari menjelajahi internet, jujur saya tidak menemukan alasan konkret yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Orang-orang mengatakan mereka memici Creed dengan berbagai alasan. Diambil dari berbagai sumber di internet, hal pertama yang paling banyak dibahas adalah originalitas mereka. Creed dianggap sebagai band yang berhasil mendulang kesuksesan secara instan dengan menjadi peniru Pearl Jam dan aksi Grunge lainnya, namun tidak memiliki esensi Grunge itu sendiri. Selain itu, Scott Stapp dianggap tidak memiliki identitasnya sendiri. Dia dianggap sebagai peneru-ulung dari Eddie Vedder dan lain-lain Stelly. Kemudian Creed juga dikritisi dari segi lirik yang seringkali bertemakan spiritualitas, kepercayaan, dan lain sebagainya. Tema-tema yang dianggap terlalu serius, bahkan sangat kelise, yang akhirnya menjadi melodramatis atau kata anak sekarang jadi lebay. Selain itu, persona publik Scott Stapp dianggap penuh dengan permasalahan, seperti kecanduan dan kontroversi lainnya, yang akhirnya berkontribusi memberikan persepsi negatif terhadap Creed. Lalu muncul alasan paling aneh, yaitu orang-orang jenuh melihat mereka di MTV dan mendengar lagunya di radio. Lalu masih banyak alasan-alasan lainnya. Tetapi bukankah alasan-alasan tersebut sangatlah subjektif? Untuk saya pribadi yang bukan penggemar Creed, saya tidak menemukan sesuatu yang kemudian membuat saya akan membenci mereka. Adalah hal wajar masing-masing orang bisa suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Namun dalam hal ini, Creed bisa dibilang menjadi korban dari framing segelintir orang, yang kemudian dipelintir media, lalu akhirnya menjadi persepsi publik yang seakan telah disepakati bersama. Pada akhirnya, Creed adalah sebuah anomali. Mereka dianggap sebagai band yang dibenci, namun kenyataannya memiliki album-album yang sangat sukses, dengan lagu-lagu yang sangat memorable dan ikonik. Suka tidak suka, Creed adalah salah satu band rock paling sukses di akhir dekade 90-an dan awal 2000-an. Jadi, apakah Creed layak menjadi salah satu band yang paling dibenci di dunia? Saya sudah memberikan jawaban. Sekarang giliran kalian memberikan jawaban di kolom komentar. Dan sudah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!